Sementara ratusan warga Jawa Barat menggelar doa bersama untuk Emeril Khan Mumtaz yang masih dalam pencarian. Sementara Gubernur Jawa Barat, Iriwan Kamil, berterima kasih atas dukungan dan meminta doa yang terbaik bagi Putra Solong. Ratusan emak-emak di Kampung Ciberih, Majalengka, Jawa Barat menggelar doa bersama untuk Emeril Khan Mumtaz. Dengan membawa poster Emeril, doa bersama ini dipimpin oleh tokoh agama dan sejumlah pimpinan pesantren di Majalengka. Mereka berharap, Eril segera ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, menggelar doa bersama ratusan jemaah di Depok, Jawa Barat. Masyarakat masih berharap dan optimis karena diperkirakan arus sungai are segera surut. Dan juga ada yang memberikan support untuk membantu pencarian. Ya memang, tapi ini kan bukan di Indonesia yang begitu mudah hubungan antar provinsi dan yang lainnya. Dalam media sosialnya, Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan masyarakat dan terus meminta doa yang terbaik buat putra sulungnya Eril. Kang Emil juga bertemu dengan wali kota Bern, Alec Van Gravenridge, yang menyampaikan simpati secara langsung. Tidak hanya bertemu wali kota Bern, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia juga bertemu dengan salah satu warga Bern, Henridge, yang turut membantu adik Eril naik ke daratan saat berada di Sungai Are. Saat ini pencarian Eril masih berjalan intensif dengan melibatkan berbagai petugas. Pencarian mencakup area Eilens Holtz sampai Wallensee. Terima kasih telah menonton!